Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa sebuah pesta perceraian yang digelar seorang pria Kabupaten Pring Sewu Lampung berbuntut panjang. Sang istri melaporkan suaminya ke Polda Lampung atas dugaan perkara pencemaran nama baik. Pria di Kabupaten Pring Sewu Lampung yang menggelar hajatan perayaan perceraian dilaporkan ke Polda oleh istrinya. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Natalia Diyah Ayung Nintias menyatakan masih sebagai istri sah dan melaporkan suaminya Rian Maulana atas dugaan perkara pencemaran nama baik dan undang-undang ITE. Kalau memang kami sudah bercerai secara sah, mungkin saya tidak masalah ya. Tapi kan kami masih suami istri secara sah negara dan lumayan membuat keluarga dan beban mental untuk saya, beban moral pastinya. Tapi ya, sedang kami usahakan untuk cepat selesailah masalahnya. Kabupaten Humas Pol Dalampung Kompas Pol Umi Fadila Astuti mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan Natalia dan pihaknya masih mempelajari materi perkara laporan tersebut. Datang seorang perempuan bernama saudari Natalia Diyah Ayung Nintias untuk melaporkan dugaan tidak pidana undang-undang ITE, di mana saudara pelapor ini melaporkan suaminya yang telah memposting di akun IG mirip Rian, di mana dalam postingan tersebut terdapat sebuah peristiwa, pesta dalam melayakan perceraian mereka. Nah, padahal sampai saat ini saudara pelapor dan telapor yang merupakan suaminya ini masih terikat dalam perkawinan biasa. Sebelumnya viral, seorang pria di wilayah Kapten Mustafa, Kelurahan Tanjung Senang, Kejambatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Pringsewu, Lampung, menggelar acara pesta untuk perceraiannya pada Kami 11 Juli 2024. Rian Maulana pun tidak menyangka bahwa acara pesta perceraian ini menggudang perhatian dan banyaknya karangan bunga saat acara berlangsung. Pores Lampung Utara pun membubarkan paksa hiburan organ tunggal pada acara hajatan perceraian tersebut karena dianggap telah menyalahi kesepakatan izin hiburan sesuai peraturan yang ada pukul 17 WIB. Rian mengaku pesta perceraian ini menghabiskan dana sekitar 50 juta rupiah. Secara agama, Rian sudah menalak istrinya, namun secara hukum, ia masih terkendala peraturan yang mengharuskan perceraian setelah menjalani pernikahan selama 6 bulan. Sedangkan, ia baru menikah sekitar 4 bulan lalu. Dari Kabupaten Pringsewu, Lampung, Pujian Shah, Nanang, TV One, menggabarkan.